Lalu ada berapa banyak data nasional yang terimbas serangan cyber dan bagaimana nasibnya kini? Pusat data nasional sementara dua menjadi rumah bagi data dari total 282 instansi baik pusat maupun daerah. Nah tapi akibat serangan cyber ransomware, kini rumah bagi data-data penting itu terisolasi alias terkunci. Jadi datanya tidak dapat diakses oleh siapapun. Nah dari total 282 instansi yang terimbas, 5 diantaranya saat ini telah pulih. 44 memiliki backup data sehingga mungkin dipulihkan, sementara nasib di 233 instansi lainnya masih belum bisa ditentukan.